bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alright guys another video for today i'm gonna show you of this palenopsis this is a species from my country but sometimes also can be found in another country this is called as palenopsis sumaterana so sumatera is one of the our big island here one of the biggest island in my country indonesia dan anggrek ini diberikan nama palenopsis sumaterana based on the native or the origin of where it can be found ya and if you see on the internet that you can find many color varieties sebenarnya ada banyak varian warnanya yaitu with this white base color with the lovely stripes red striped there ada juga yang wana dasarnya itu apa ya putih juga tapi where you can see the stripes are bolder or thicker ya jadi ada yang totalnya itu lebih tebal gitu atau lebih rapet lagi gitu guys and it's fragrant as well selain cantik dia juga wangi guys dan i only have one flower because the other is already blasting yang lainnya udah pada rontok dan bisa dilihat ya i just mounting it ditempel aja ini di fern slab you can try to put it inside light a plastic basket it's okay with the choice of the media of your choice terserah ya mau pakai mouse boleh ataupun pakai arang boleh ya tapi sesuai dengan motifnya ataupun di alamnya ini biasanya ditempel guys ataupun menempel as an epipetic orchids ya oke dia ditemukan di daerah selain di sumatera juga you can be found in borneo island and java island perhaps and some other eh neighbor country perhaps like malaysia philippines gitu ya pokoknya daerah masih daerah ausia tenggara deh dan sangat cantik i really love the stripe the pattern here one flower will not be the same with the other jadi satu antara satu bunga dengan bunga lain tentu motifnya motif totalnya itu akan berbeda ya guys this is just lovely and set my heart ini saya seneng banget ya dengan anggrek palenopsis species apalagi dengan yang jarang-jarang berbunga di tempat saya gitu loh karena biasanya kalau beli cabutan aduh malah banyak yang matinya ya daripada yang hidupnya guys ikan saya yang dari tadi nyembul-nyembul-nyembul bikin kaget so you see that I love to see healthy roots ada akar yang sehatnya ya keren banget seneng banget guys dan ini bisa dilihat ada bekas sebut kelapanya I do not want to use coconut husk so I will just remove it until it's clear ya kalau mau ditambah misalnya di tempat saya panas banget gitu ya udah temen-temen boleh tambahkan dengan mousse aja ya daripada pakai sabut kelapa ataupun serat kelapa gitu loh yang sudah diolah itu loh guys itu tetap aja bisa menjadi media bagi bakteri maupun bagi jamur so I do not want to use coconut fiber or any coconut materials alright ada aroma wanginya juga walaupun udah siang ini masih terasa wanginya ya I can still smell the nice fragrance it's very gorgeous very pretty ya dan ukuran bunganya juga lumayan besar nih tidak seperti pal equistris yang kecil ya it's bigger size of flower of palenopsis flower so it's one of the kind aduh cantik banget ya I love it I love it I love it alright my friend I hope it's enough I'm gonna try to show you another flower another orchids in bloom jadi temen-temen yang belum subscribe silahkan subscribe ya kalau ada pertanyaan juga silahkan boleh di komentar ataupun langsung ke WA saya atau ke media sosial lainnya alright this is palenopsis sumaterana thank you for watching guys bye bye Bye.